Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang-orang yang mengenal, yang mengimani Kristus, kita diajak untuk hidup dalam sikap rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta saling membantu dalam cinta kasih. Kita juga diajak untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Inilah juga yang didoakan oleh Paulus dari penjara. Doa harapan yang diarahkan bagi orang-orang atau jemaat di Efesus. Sadar bahwa kita mungkin masih belum mampu untuk mewujudnyatakan harapan ini, maka mari di awal Ekaristi Kudus ini, kembali kita memohon kerahiman Tuhan. Marilah berdoa Allah, Bapak kami yang maha bijaksana, perkenankanlah kami memahami tanda-tanda zaman. Berilah kami hati yang murni, agar dapat melihat kehadiranmu di tengah-tengah kami, serta mewartakan kepada siapa saja, agar orang mempunyai harapan lagi, dan dunia memerlukan kedamaian sejati. Demi Yesus Kristus, Puteramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam bersekutuan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus Saudara-saudara, Aku yang dipenjarakan demi Tuhan, menasehati kalian, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan, yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapak kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajahmu, ya Allah Yaakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Aku bersyukur kepadamu, Bapak, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluia, Alleluia, 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 Alleluia. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi, mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri? Apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sejak dahulu kala hingga saat sekarang ini, zaman kita ini, manusia cukup pandai membaca gejala-gejala atau tanda-tanda alam. Apalagi dengan peralatan yang semakin canggih. Orang-orang Yahudi dengan begitu mudah akan mengatakan, oh, musim hujan akan segera datang. Atau, oh, sebentar lagi hari akan panas tarik. Dan itu hasil dari pengamatan yang mereka lakukan atas gejala atau tanda-tanda alam. Hari ini, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus memuji sekaligus mengingatkan kembali kemampuan manusia untuk membaca tanda-tanda alam itu. Berdasarkan pengalaman pribadinya, manusia memiliki kemampuan untuk membaca dan menilai kilangkat alam, sehingga dapat mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Dan seringkali antisipasi itu benar. Tetapi, mengapa manusia tidak mampu membaca tanda-tanda keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia? Tetapi, mengapa kemampuan dan kebiasaan menilai tanda-tanda alam dengan baik itu tidak dimanfaatkan untuk mempertanggungjawabkan imannya akan alam. Itulah sebabnya, Yesus juga mengatakan, tadi, manusia itu munafik karena hanya mampu menilai rupa bumi dan langit, tetapi tidak mampu menilai tanda jaman. Atau mungkin, karena memang tidak mau. Yesus telah memberikan berbagai macam tanda untuk menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Dengan berbagai mujizat, dengan berbagai perbuatan-perbuatan luar biasa yang dilakukannya, seharusnya, manusia mampu mengenal dan mengerti dengan baik siapa Yesus sebenarnya. Dia adalah tanda dari Allah bagi kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Allah karena kasihnya telah mengenugerahkan Yesus untuk menghadirkan keselamatan kepada kita manusia. Inilah yang terus menerus harus kita sadari dan kita tanggapi dengan baik. Sabda Tuhan hari ini mungkin juga menjadi kritik bagi kita semua. Kita yang telah mengenal kita yang telah mengakui diri sebagai pengikut Kristus. Kita yang telah mengimani dia. Kita yang telah tahu banyak tentang Yesus lewat bacaan-bacaan kitab suci dan tulisan-tulisan suci. Namun ternyata kita juga belum mampu hidup sesuai dengan kehendaknya. Para saudara yang terkasih mari kita terus menerus mencoba dan berusaha membuka mata hati pikiran dan budi kita agar dapat membaca memahami setiap tanda-tanda kehidupan yang menjadi tanda kehadiran Allah sendiri. Supaya dengan bijaksana kita mampu memahami mengerti tanda-tanda keselamatan yang dihadirkan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan siapakah berdiri di tempatnya yang kudus yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Marilah berdoa Allah Bapak kami di surga semoga kami dapat membaca tanda-tanda yang kau gunakan untuk menyampaikan sabdamu kepada kami. Semoga hati kami terbuka untuk menyambut roh kudus agar dapat tinggal di dunia dengan jujur dan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus. Dengan demikian perayaan nekaristi kita sudah selesai. Mari pergi kita diutus. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.